JET TEMPUR Pesawat yang dikembangkan oleh Lockheed Martin ini memiliki 68.000 tenaga kuda dan dapat terbang terus-menerus tanpa mendarat selama 15 tahun. Amerika Serikat pernah mengumumkan kepada dunia tentang pesawat delta antigravitasi bertenaga nuklir TR-3B terbaru pada tanggal 1 Oktober tahun 2019. Namun, operasional TR-3B dirahasiakan dan kerap dikira sebagai UFO alien oleh para saksi mata yang melihatnya. Lantaran diselimuti rahasia, TR-3B kerap dianggap sebagai proyek fiktif. Namun, ia sebenarnya dibuat dengan teknologi yang sudah tersedia pada pertengahan 1980-an atau sebelumnya. Mengutip ulasan sebuah sumber, platform kedirgantaraan bertenaga nuklir berbentuk segitiga ini dikembangkan di bawah Aurora Program dengan Strategic Defense Initiative. Aurora Program adalah program pengembangan rahasia untuk kendaraan kedirgantaraan canggih dan bertanggung jawab untuk pengembangan pengintaian strategis hipersonik. Penerbangan operasional pertama pesawat taktis TR-3B adalah pada awal 90-an. Teknologi pastinya dikembangkan dari rekayasa balik artefak alien yang dipulihkan dan program seperti SR-74 dan SR-75 digunakan di TR-3B. Setidaknya 3 miliar dolar Amerika Serikat ditambahkan dalam proyek TR-3B dan pesawat itu diketahui terbang pada tahun 1994. Lapisan luar kendaraan TR-3B reaktif terhadap rangsangan listrik dan dapat mengubah warna, daya pantul, dan daya serap radar, sehingga membuat kendaraan terlihat seperti pesawat kecil atau silinder terbang atau bahkan menipu penerima radar untuk mendeteksi berbagai pesawat. Pesawat antigravitasi bertenaga nuklir TR-3B Amerika telah memasuki tahap praktis, ia bisa terbang di luar atmosfer dan mencapai area manapun di bumi dalam 10-30 menit. Kokpitnya adalah cincin akselerasi plasma dari pengganggu medan magnet, yang saat ini merupakan teknologi paling canggih umat manusia. Masa akselerator melingkar, dan semua masa di dalam akselerator seperti kapsul kru dan reaktor nuklir, berkurang hampir 90%. Hal itu menyebabkan efek kendaraan menjadi sangat ringan dan mampu mengungguli setiap pesawat yang pernah dibuat. TR-3B adalah platform pengintaian dengan waktu berkeliaran yang tidak terbatas. Tidak terbatas, karena menggunakan reaktor nuklir untuk tenaga. Medan pusaran magnet dapat mengimbangi 89% gravitasi bumi, dan dapat dengan mudah menyerang target manapun dengan kecepatan tinggi. Tidak ada rudal supersonik yang dapat menyerang atau mencegatnya. Propulsi TR-3B disediakan oleh tiga pendorong multimode yang dipasang di setiap sudut bawah platform segitiga. TR-3B juga dianggap sebagai kendaraan Submah 9. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Terima kasih telah menonton!